Memujudkan ketahanan pangan daerah Bupati Fak-Fak Untung Tamsil meninjau langsung kebun jagung di Kampung Perwasak di Pulau Panjang Listrik Fak-Fak Barat untuk mengatakan keberadaan kebun jagung tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam kemandirian pangan pasca pandemi COVID-19. Lebih lengkapnya terkait informasi ini, kita telah tersambung dengan Rekan Aldi Bimantara, Wartawan Tribun Papua Barat. Rekan Aldi Bimantara, silakan laporan Anda. Ya baik, halo Yustina dan juga Tribuners, laporkan dari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Ini terkait dengan mendukung program ketahanan pangan daerah juga Bupati Fak-Fak Untung Tamsil meninjau langsung kebun jagung di Kampung Perwasak, Justrik Fak-Fak Barat yang lokasinya berada persis di Pulau Panjang. Yustina dan juga Tribuners dalam kesempatan mewawancara kepada Awak Media, Bupati Untung Tamsil mengatakan keberadaan kebun jagung ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam kemandirian pangan pasca pandemi COVID-19. Dia mengatakan tentunya inisiasi ini untuk menguatkan ketahanan pangan dari sisi sektor pertanian. Dan pihaknya juga berkomitmen penuh untuk memperdayakan masyarakat lokal untuk bagaimana bisa menanam jagung dan juga pangan lainnya untuk sebagai bentuk kemandirian ekonomi dan juga ketahanan pangan. Yustina dan juga Tribuners, orang nomor satu di Kabupaten Fak-Fak itu berharap ke depannya masyarakat Kampung Perwasak dapat merasakan manfaat dari perkebunan jagung tersebut. Di lain sisi, kami juga mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Fak-Fak, Muhammad Soleh, yang menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Kampung Perwasak yang telah mengalokasikan anggaran untuk projek ini. Yustina dan juga Tribuners, Muhammad mengatakan terlebih sudah ada instruksi Bupati Fak-Fak nomor 24 tahun 2023 yang memuat kewajiban setiap kampung untuk dapat mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari dana kampung untuk ketahanan pangan. Kedepannya, pihaknya juga mengemukakan bahwasannya prediksi kelangkaan pangan di masa berdata mungkin saja terjadi, sehingga penguatan ketahanan masyarakat perlu digalakan termasuk dengan perkebunan jagung. Masih dalam kesempatan yang sama, Yustina dan juga Tribuners, Ketua Kelompok Kebun Kampung Perwasak, Ahmad Bozali Rado, mengatakan dalam luasan area 2 hektare yang baru dibuka, tak hanya ditanami jagung saja. Selain menanam jagung, pihaknya juga melakukan penanaman terhadap seribu pohon pisang, kemudian ada juga seribu lebih dari tanaman hortikultura lainnya yang juga ditanam ataupun digarap di luasan lahan sekira 2 hektare di Kampung Perwasak, Pulau Panjang, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Jadi ada seribu pohon pisang, kemudian seribu lebih singkong, dan juga seribu keladi yang juga turut ditanam. Sementara itu, usia lahan jagung yang baru dibuka sejak 3 bulan lalu ini, yakni pada Mei 2023 tersebut, ke depannya akan digarap lebih luas lagi untuk ditanami sayuran hijau. Ahmad juga menunturkan saat ini pihaknya sangat membutuhkan bantuan pupuk dari pemerintah, guna menunjang kesepuran dan produktivitas dari tanaman jagung, serta pendampingan kepada masyarakat. Dengan total anggaran dari dana kampung sebesar 94 juta rupiah yang dialokasikan ini, pihaknya memprioritaskan masyarakat semua terlibat, baik dalam menanam, dan juga membantu membersihkan kebun jagung ini. Yustina dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, Aldi Bimantara, Tribun Papua Barat, terpemlaporkan kembali ke Yustina di studio. Baik, rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Bupati Fak-Fak Untung Tamsil. Dengan kampung kesuka berhasil, harapan kami ke depan nanti Dinas Ketani juga akan men-sinergikan, berkolaborasi dalam rangka mendukung program pertanian kampung. Jadi, terima kasih ya. Kampung luar biasa sekali, Kampung Krawasa. Kedepan siapa yang nanti terpilih jadi Kepala Kampung agar bisa mempergeramkan keberlanjutan daripada terasunat tugas seperti ini. Kelompoknya diperdayakan.